Hai moms hari Senin nih udah masuk hari Senin jadi mari kita siapkan bekal anak yang simpel banget tapi sehat banget nah ini dia pertama siapkan tiga butir telur dipecahkan ke dalam wadah seperti ini kemudian tambahkan juga kira-kira setengah sendok teh garam lalu dikocok sampai semuanya tercampur rata nah selanjutnya ini saya saring dulu boleh juga kalau misalkan mau langsung ya nggak usah disaring nggak apa-apa nah selanjutnya tambahkan susu cair kemudian tambahkan juga wortel lalu bawang daun yang sudah diiris halus kemudian dikocok kembali lalu siapkan wajan dikasih sedikit minyak kemudian dioles dengan tisu lalu masukkan kira-kira setengah sendok sayur telur diratakan kemudian digulung nah ini ditambahkan lagi telurnya kemudian digulung lagi kalau misalkan wajannya terasa lengket-lengket gitu boleh di sesekali dioles lagi permukaan wajannya dengan minyak yang dengan tisu yang sudah diculup ke minyak digulung terus semuanya sampai habis seperti ini nah ini di bagian terakhir ini dipadatkan apinya dimatikan dulu kemudian dipadatkan seperti ini lalu didiamkan sampai dingin nah setelah dingin baru bisa dipotong-potong jadi memotongnya jangan pas masih panas karena biasanya relatif lebih lebih mudah pecah potongannya tidak akan begitu rapi ini juga kurang rapi sih sebenarnya ini dia hasilnya telur gurungnya lalu bisa di langsung disusun di atas kotak bekal anak boleh juga ditambahkan sayuran yang sudah dikukus bokol wortel apa aja anak sukanya apa nah kemudian ini ada roti gandum yang sudah dioles dengan selai kacang ditaburi dengan biji labu dan biji bunga matahari ini dari granova lalu disusun di atas kotak bekalnya nah kemudian ini buat camilannya saya siapkan juga camilan yang sehat banget buat anak ini ada tiga varian rasa seperti yang bisa moms lihat disini nah kali ini saya mau ambil yang hijau ini ini dimasukkan ke dalam kotak bekalnya kemudian ditutup nah ini sudah bisa langsung dibawa anak ke sekolah tapi ini anak saya belum sampai sekolah udah dimakan ini suka banget sama granova ini karena memang rasanya enak dan tentu saja sangat bagus nutrisinya ini juga kirimu nyobain telurnya ini telur gulung kayak gini rasanya tuh lembut banget kalau mau boleh ditambahkan dengan saus atau mayo atau langsung juga enak sih sebenarnya nah gampangnya bikinnya selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba